Datang di Udin Evi, tutorial begini untuk Khalid. Pasal mulai dengan spell, emblem, dan item. Saya merekomendasikan menggunakan emblem tank atau fighter. Emblem tank semua atributnya dialokasikan kepada defense dan CD-nya dan menggunakan tenacity untuk penambahan defense. Untuk emblem fighter, semua atributnya juga dialokasikan kepada defense dan HP dan menggunakan festival of blood. Penggunaan emblem dipusatkan kepada peningkatan daerah Khalid karena dia adalah pertarung jarak dekat dan juga untuk memudahkan kalian untuk mempelajari pembiasaan diri menggunakan Khalid. Book Spell-nya, paling umum yang saya gunakan adalah Flicker, Purify, dan Vengeance. Jadi penggunaan spell-nya adalah ditujukan untuk lari dan meningkatkan daya tahan, bukan untuk mengejar kill. Saya pribadi sih lebih suka Vengeance penggunaannya. Dan di sini saya berikan contohnya permainan saya. Satu melawan dua, kemudian menggunakan Fengeance dan menggunakan skill dua. Cocok untuk early king. Tapi ya, tetap mati juga sih. Sekarang memasuki item build-nya. Inti dari build-nya juga tetap fokus kepada defense-nya dan HP-nya. Tetapi ya, memerlukan Bloodlust Axe untuk damage di early game dan untuk dia punya spell vamp untuk regen HP-nya. Khalid bukan pemain inti, jadi dia tidak memerlukan damage yang terlalu tinggi. Saya sendiri lebih menyukai menggunakan Curse Helmet dan Athena Shield, serta Force Brice Plate. Tapi terkadang ada juga yang memakai Queen Swing dan Immortality untuk damage reduction dan resurrection-nya. Tapi ya, attribute defense-nya lebih rendah. Sekarang kita memasuki ke bagian skill. Saya akan menggunakan istilah yang lebih sederhana, jadi tidak ada istilah yang perhitung yang susah. Khalid tidak menggunakan mana atau energi, tapi dia ada pasif bar. Dan pasif bar-nya itu akan terkumpul ketika bergerak. Seperti cowok punya pasif. Ketika full, Anda bisa menaiki pasir. Yang memberikan Anda gerakan yang lebih cepat dan serangan basic attack yang lebih jauh. Bonus kecepatannya itu seperti pakai boots tambahan. Tapi kalau Anda berhenti, maka Anda mulai kehilangan pasifnya. Jadi untuk menjaga pasifnya terus tetap berjalan, Anda harus tetap bergerak. Dan berputar-putar itu termasuk. Serangan lompatnya itu cukup jauh, tapi dia hanya lompat gkd setengah lingkaran attack-nya. Dan ada bonus speed setelah attack pada jangka waktu ini. Berhati-hati kita ketika lari dengan menaiki pasir ya. Kalau Anda tidak sengaja mencet attack button, Anda akan melompat kembali ke musuhnya. Skill pertama dapat dilakukan 3 kali ketika kamu mengenai targetnya. Dan dapat dilakukan hanya dengan menggeserkan defense-nya. Jadi kalau skillnya tidak mengenai musuh, maka skillnya akan berhenti. Di antara serangan skill 1, kamu dapat melakukan 1 basic attack. Waktunya cukup. Cara permainan lompatnya itu mirip dengan permainan dubi. Jadi jika kamu adalah permainan dubi, kamu akan dapat cepat beradaptasi. Ini contoh adalah permainan dubi saya sendiri. Sekarang adalah skill kedua. Skill kedua ini dapat memberikan kamu heal kira-kira hampir setengah HP bar dan memberikan 50% damage dari reduction. Dan bersama juga akan memulihkan passive bar-nya. Skill kedua ini sangat-sangat tentu akan sangat membantu kamu. Di sini contohnya saya menggunakan tambahan vengeance di kanan HP saya yang terlalu mudah. Skill pertama dan skill kedua ini dapat di-cancel ketika terkena sisi musuh. Sekarang memasuki skill ketiga. Saya panggil saja ulti karena itu yang sering digunakan. Skill ini lebar dan bisa stun musuh. Tapi sayangnya pelan. Di sini saya berikan contoh ketika dipakai di dantai beneran. Sering kali miss. Agak seperti ultinya gatot kaca. Tapi bagus ketika digunakan sebagai follow up dari serangan ketika di war. Ulti ini ketika sedang berlangsung dia ingin terhadap PC. Jadi saya sering gunakan untuk melarikan diri dipadukan dengan skill 1 dan pasifnya. dan ini adalah contoh lainnya cara penggunaannya. posisi yang bagus untuk Khaled adalah sebagai offlaner. Dikarenakan gerakannya dia yang cepat sehingga memudahkan dia untuk pindah antara lain. Satu hal yang diperlukan sebagai pemain Khaled adalah dia bukanlah adalah pemula suatu war atau initiator. karena dia sangat mudah dikalkan-kalkan dan tidak bisa menemukan apa-apa. Sekian tutorial Khaled. Bermainan sportif dan jangan toxic ya. Di sini saya menaruh link video permainan saya yang mengikuti tutorial ini. Silahkan dicek. Terima kasih.